mengkhianati kamu ternyata sekarang ini tersakiti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Zodiacarian dan kali ini kita akan bahas general reading yang mengkhianati kamu ternyata sekarang akan tersakiti nah seperti apa situasi yang muncul simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan di hadapan teman-teman sudah ada satu dekartu tarot yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi dan kita lihat seperti apa nasib orang yang mengkhianati kamu memang di beberapa waktu yang lalu kita lihat ya di beberapa waktu yang lalu kamu sempat merasakan adanya beberapa pengkhianatan yang terjadi oleh beberapa pihak ya termasuk ya mungkin oleh mantan kamu oleh beberapa orang yang mungkin ada beberapa intensi dengan diri kamu sehingga apa kamu sempat merasakan ngedown secara mental sempat merasa terpuruk ya dengan beberapa keadaan yang terjadi tetapi luar biasanya adalah kamu tidak membiarkan diri kamu terlalu berlarut-larut di dalam keterpurukan sehingga situasi yang muncul kamu dalam keadaan yang bisa bangkit ya dari beberapa hal yang melukai kamu sehingga apa memang iya tekanan-tekanan secara mental tekanan secara pikiran sempat memenuhi ya ruang-ruang di dalam diri kamu sehingga apa kamu juga jujur merasakan adanya kesulitan kesulitan untuk bangkit kesulitan untuk bagaimana terus bisa berjalan dan sebagainya karena apa kamu juga gak nyangka gitu loh orang yang kamu anggap baik orang yang kamu anggap itu bisa satu frekuensi dengan kamu ternyata malah menimbulkan pengkhianatan yang cukup mendalam jadi ya memang dengan situasi mental yang gak siap tentu kamu juga merasakan hal yang kaget gitu loh kenapa kok dia bisa setegak itu melakukan hal ini kepada diri kamu jadi memang kamu dalam keadaan yang memang dalam satu posisi yang agak sedikit kaget juga dengan situasi tersebut tetapi pada posisi yang berikutnya disini kamu juga harus bisa untuk lebih memperhatikan kamu juga harus bisa untuk lebih waspada juga dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi dalam diri kamu saat ini karena apa yang terjadi saat ini kamu juga dalam situasi yang memang juga harus bisa untuk lebih paham harus bisa untuk lebih mengerti gitu loh dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan perkara dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam diri kamu kenapa kamu pun juga memang saat ini dalam kondisi yang sudah mulai baik ya tapi kamu juga masih punya keadaan mental yang harus diperbaiki jadi ya saran saya ketika kamu kemarin dihianati kemarin dikecewakan ya sudah abaikan saja situasi dengan orang tersebut tapi untuk luka yang masih terasa sampai dengan saat ini itu harus segera disembuhkan itu harus segera dipulihkan supaya apa kamu dalam keadaan yang baik supaya apa kamu dalam keadaan yang positif bisa memperoleh situasi yang mampu membawa kamu itu menuju kepada kebangkitan kamu jadi ya saya sangat berharap betul kamu tidak boleh terlalu berlarut-larut dalam kesedihan tidak boleh terlalu berlarut-larut dalam beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi karena kalau kamu terlalu membiarkan diri kamu berlarut-larut dalam kesedihan tentu ini akan membawa dampak yang kurang bagus dan disini kita coba lihat energi dari dia yang menghianati kamu energi dari dia yang menghianati kamu ternyata ya memang saat ini dia pun juga mengalami beberapa kejadian yang cukup ajaib ya mengalami kejadian yang tidak disangka-sangka ternyata apa dia memiliki beberapa rasa sakit yang dia rasakan dia rasa sakit secara fisik rasa sakit secara mental dan juga rasa sakit secara kondisi psikisnya artinya apa dia pun juga sedang merasakan atau tertimpa dengan beberapa masalah-masalah yang muncul ya ada masalah ini ada masalah itu dan juga beberapa masalah yang lainnya dari kanan dan juga dari kiri dan saya rasa kalau ini dikatakan karma ya mungkin saja ini bisa dikatakan adalah karma bagi dia yang menyakiti kamu tapi ya disini memang kamu juga harus bisa untuk lebih berhati-hati juga dengan apa yang dia kerjakan karena apa walaupun dia sedang merasakan adanya beberapa keterpurukan tapi dia juga masih belum sadar kalau sudah mengkhianati kamu belum sadar kalau sudah menyakiti kamu jadi ya memang sudah lah abaikan saja dan disini beruntungnya adalah kamu bisa melihat bagaimana orang yang mengkhianati kamu ini akan menuju kepada situasi yang dalam tanda kutip ada musibah-musibah yang terjadi pertama secara kondisi fisik ya kalau kita lihat orang yang mengkhianati kamu ini secara kondisi fisik juga tidak terlalu sehat ya artinya apa dia pun juga merasakan adanya beberapa rasa sakit yang dia derita sampai dengan saat ini dan juga di beberapa waktu ke depan dan dalam artian seperti ini memang dia pun juga dalam kondisi yang sedang tertekan dengan rasa sakit secara fisik yang dia rasakan apa kenapa ini tidak sembuh-sembuh kenapa ini tidak tuntas-tuntas penyakit yang ada di dalam fisiknya kemudian dia juga tertekan secara pikiran tertekan secara mental ada tuntutan ini ada tuntutan itu dan sebagainya sehingga dia pun juga berada dalam keadaan yang memang juga sepertinya menyadari dia itu pengen mendapatkan kebahagiaan tetapi untuk mendapatkan kebahagiaan ini kenapa ada-ada saja hambatannya kenapa ada saja rintangan-rintangan yang harus dilalui dan dia pun saat ini juga merasakan adanya beberapa rintangan yang berat merasakan adanya rintangan yang saya rasa juga cukup ini ya cukup tinggi dalam kehidupan si dia jadi ya memang dalam kondisi saat ini dia pun juga merasakan tertekan betul secara mental dengan tuntutan ini dengan tuntutan itu dan sebagainya sehingga pada posisi yang terjadi dia pun juga dalam satu fase yang memang sedang berupaya sedang berusaha untuk bagaimana bisa menyembuhkan rasa sakit yang dia rasakan dan dia pun sebenarnya membutuhkan bantuan tapi terkadang dengan rasa gengsi yang dia miliki tentu dia pun juga berusaha untuk menyelesaikan semuanya sendirian walaupun tertekan walaupun juga dalam kondisi yang ruwet dalam kondisi yang mumet tetapi ya disini dia pun juga berada dalam satu keadaan yang memang sangat-sangat berada dalam kondisi yang tertekan betul oleh masalah-masalah yang ada ditambah lagi dengan masalah keuangan dia pun juga sedang mengalami trouble sedang mengalami masalah terkait dengan posisi keuangannya sehingga ketika dia mengalami trouble dia pun juga dalam kondisi yang bingung dari mana datangnya uang untuk mayar hutang karena dia pun juga masih memiliki beberapa hutang-hutang yang cukup banyak dengan berbagai pihak dengan hal ini dengan hal itu dengan aplikasi ini dengan aplikasi itu dan juga sebagainya jadi ya memang situasinya dia pun saat ini pun juga sedang bingung dengan posisi keuangannya tapi ya disini kamu gak usah terlalu peduli lah dengan situasi jadi ya dalam kondisi finansial yang jelas kamu disini bisa untuk memperbaiki diri dan perkara sakit hati yang kamu rasakan ternyata saat ini sedang menuju kepada balasan-balasan yang menuju kepada si dia dan dia pun juga sedang merasakan adanya beberapa situasi yang kacau sedang merasakan adanya situasi yang berantakan jadi ya tanpa kamu balas semesta sudah membalaskan apa yang kamu rasakan semesta sudah membalaskan rasa sakit yang kamu derita di beberapa waktu yang lalu jadi ya seperti ini biarkan semesta yang membalas intinya kamu harus fokus dulu dengan apa yang ada fokus dulu dengan apa yang terjadi dalam usaha pekerjaan ataupun hal-hal yang lainnya jadi ya seperti ini jaya jawi hayanti lepanden emang angk LS2 jaya didining rata right wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh